Omoholaktul jina wal insya ilaria udun Ya gitu Jadi kita orang, Allah sama mata-mata nyiptakan Jin yang manusia lain yang mengganggu, saling mengganggu Ke ibadah, kakusia Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton nah gitu jadi nyata orang Allah nyip samata-mata nyiptakan jin jeng manusia lain kerja ganggu saling mengganggu keribadah kakusia Allah minta ke Alhamdulillah kudu permisi meskipun tekan tinggalnya banyak-banyak mipit kudu amit kalau kudu bebeja jidinya kurang pulang harap-harap dihargaanku batu dalam ngurang setelah kehargaan kebatun nah etah ini sebab kurang apura menta di hargaanku batu dalam ngurang kapal itu ngehargaan tapi jelma licik jelma licik sepertinya jelma licik sepertinya nawan kembaya bisa nih di ayah pejabat oke ayo kera yang jadi pejabat anu 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 jadi pejabat melumpat bahena ke alam kaib lengyet wuuh hahaha enak doakan ku abah iya abdi bali lebat ke dirinya abahnya nawan lupa ah pemenjuran dirinya asal di jalan Allah ku abadi doakan amin tapi di jalan setan maka menong beres bahares jadi tidak wel hahaha kumawelnya kumawelnya deh wel hahaha nuun bach pak menoh gitu mau siap banyak pamit banyak doakan bah amin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah sampai di hutan kota Cianjur ya yang dulunya hutan kota Cianjur ini ya sempat viral sempat rame banyak kunjung dan dari mana-mana kesini untuk melihat keindahan hutan kota Cianjur tapi itu dulu ya untuk sekarang hutan kota Cianjur udah mulai terbengkalai udah mulai gak terawat tuh lihat tuh ya balas sekali pokoknya gak tahu faktornya apa ya dan dulu disini juga cepat apakah ya salah satunya seperti ada lapangan yang lainnya pokoknya nah kita tengok aja nantilah seperti apa kondisi sekarang ya dengar dari warga juga ya ada cerita mistis juga disini banyak kita misi tapi kita enggak mengungkapkan cerita mistis itu ya karena kita menyelusuri atau mengekspor ya hutan kota Cianjur ini seperti apa ya yuk kita lanjut yuk langsung aja kita lihat ke dalamnya ini salah satunya fasilitas toilet yang ada di hutan kota Cianjur ya ini udah lama jadi ini udah lama tidak dirawat terbengkalai sekali karena banyak sekali coretan diri juga ini sudah terlalu ya apa tidak patuh di contoh ya kita lihat di dalamnya nih ini udah gak terawat ya gelap sekali poik runtah-runtah banyak sampah-sampah tua nah ini seperti anak-anak yang tidak bertanggung jawab sebenarnya bangunan ini kokoh sekali bagus sekali kalau menurut saya ini tapi sayangnya banyak sekali oknum atau anak-anak yang tidak bertanggung jawab menceret seret ding-ding yang sudah bagus dulunya tidak patut kita contoh mungkin untuk kedepannya ya supaya tidak apa pokoknya kita harus jaga dari ini Pak biar bisa dirasakan sama anak cucu kelas manti ya bener kita jaga alam mulai dari sekarang siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya dan mudah-mudahanlah suatu saat nanti mungkin ya ada atau pemerintah tempat untuk segera memulihkan kembali tempat kota Cianjur ini yang sudah lama terbengkalai yuk kita gas kan ke dalam lagi banyak sekali di sana yuk tempat tempat yang mau ngasih ke sederhana nah si Cianjur ini sudah tidak asing lagi ya tanaman seperti pohon pakis ya nah ini yang masih mudah ini nah untuk teman-teman hati-hati juga ya untuk pemilihan pakis ada juga kan pakis banyak pervarian ya ada pakis yas ada pakis yang bisa dikonsumsi ya kayak gini nih nah ini untuk bukan nanti ya kalau ini termasuk pakis di jadah pegunungan ya kalau pegunungan ini ada juga pakis yang di air juga beda lagi ya kalau ini kok jenisnya yang di gunung ya sekarang nggak selamat menikmati sangat hancur banget ya sangat disayangkan banget ini tempat dulunya sangat indah nyaman ya kalau kata orang Sunda ini ini dulunya tempat botram ya tempat botram nih tempat botram nih tempat bot beteduh itu ya tabbeteduh bagus pokoknya tapi bangunannya masih kokoh ini tapi saya nggak dirawat ya nggak dirawat ya nggak dimanfaatin ya entah itu karena hal apa ya bisa terbengkalai seperti ini padahal dulu ini ada ramai pengunjung pak ya ramai pengunjung ini kan kalau hujan kan beteduh kesini dulu ya udah padak bolong-bolong seperti ini tuh terima kasih terima kasih terima kasih jadi canjur daging musik hujan ya jalan juga licin dong mau dibantu nggak bisa-bisa Oh bisa-bisa-bisa hampir akhiti sorenat guys ya dari kita awal masuk ke sini nih ikut-ikut ini si hitam mungkin dia penunjuk arah ya penunjuk jalan karena kita belum tahu jalan sini dia itu ya tahu kenapa tuh ya dari tadi itu kucing kecil dia itu pekat pertama kita masuk sampai sini dia ngikut terus tuh sempat tadi dikasih makan tapi enggak dimakan juga dia masih ngikut aja terus tuh mudah-mudahan pertanda baik lah ya yang dari tadi kita masuk sampai masuk ke dalam lanjut ke dalam ini si hitam nih petunjuk jalan nih gait kucing berkah ini gait guys dari tadi ngikutin terus nanti kita makan bareng ya kita makan nanti meng tuh dia ngejar-ngejar terus tuh kita lihat tuh mana-mana kucing mana nah coba pada diam 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 kita diam kucing ikut diam coba jalan pada jalan lari-lari lari 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 tuh lari ikut lari dia kucing tuh lari dia ikut lari juga oke teman-teman kalau teman-teman lewat hutan yang ada bambu ya gitu ngerimbul hati-hati ya Biasanya ada ular Biasanya ditempat ular Antaranya ada urai gibu Urai gibu sama ular kobra biasanya Tapi kalau kita tenang Kalau ada ular Ada pawangnya Ada pawang ular Biasanya nyari ular Nah tempat-tempat gini Biasanya selalu ada Ada apa? Sarang tupai itu Seperti itu ada Sarang tupai Cari bulan ada Sampai jumpa Dalam sini Terima kasih itu lihat kucing itu coklat-coklat dia ngejar dari tadi kucing ini nyinggut terus ini cara sesetan menunjukkan ada tempat bak sampah ya emang benar dan di depan itu tanaman ini apa namanya didominan dengan tanaman apa sih karet apa sih karet sama pohon pinus ya pohon yang suka olahraga nih pohon pinus tuh ada juga nih bekas lampu-lampunya nih nih ada lampu-lampu bekas lampu nih ya sebenarnya sangat disayangkan sekali ya tempat seindah ini seenak ini tapi terbengkalai seperti ini wah ini kalau dikelola lagi dengan baik ini pasti rame lagi pengunjuk sih yakin mana ada orang pacaran guys nah guys nah ini dulu tempat apa tempat kainan ya nah ini dulu tempat lain kok dulu ini playing kok waktu pertama pembukaan ini ditarik per orang harga 25 ribu ya per orang satu kali persetan sana per orang 25 ribu berapa meter ini pak jauh juga sampai sana tuh mungkin disini adalah 200 meter lebih lah yang jauh sih yang jauh ini masih ada ininya nih nah dulunya seperti itu dah tengok sebelah sana waktu Cianjur dilanda gempa ya nah puranya juga sampai gitu nah itu bekas gempa Cianjur seperti itu sangat disayangkan sekali sekarang pun masih ada sih pengunjung satu dua cuman di pinggiran pak ya nggak berani masuk ke dalam pak ya bener nah dulu nih ya ada cerita dari warga-warga yang sering menampakan itu di bangunan ini nih lihat nah Terima kasih telah menonton